Ya aku kan cuma pasrah, cuma pasrah waktu itu sampai Nusokambangan, ya mau gimana lagi waktu dibilang itu sampai Nusokambangan, udah nggak ada harapan lagi, itu udah nyampe situ kalau mau mati itu udah di diskusi, ya ya satu kamar sama aku itu diambil ya di diskusi, yang namanya Daniel, Daniel, disitulah aku mulai trauma lagi, trauma sampai nggak bisa tidur satu malam itu, besok pagi nggak bisa makan, satu minggu itu satu minggu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, beda kalau di dalam penjara, beda kalau di luar, kalau di luar bisa kita kemana-mana, jalan-jalan, tapi kalau di penjara, cuma pikiran kemana-mana, tapi fisik tetap di situ, ya setelah aku udah bebas puluhan kampung kemarin, ya cuma bantu-bantu ya abang, kerja di perkebungan sawit, ya seperti ngambil apa, kayu, kayu bakar, ya cuma itu, karena aku nggak kerja berat, kan udah parah sama polisinya kan, ini masih ada sakitnya disini, disini. Menggabungkan unsur sains, pengetahuan, dengan advokasi HAM, itu menjadi terobosan yang dibentuk oleh kontras, dan itu bisa didukung oleh amnesti. Dalam kesempatan ini memang kontras championnya, gitu ya. Pembelajaran ini juga bisa didukung secara global, karena kasus ponis anak di bawah umur ini memang langka di Indonesia, tapi tidak langka di dunia internasional. Nah, story Indonesia, cerita Yusman ini bisa di-level up, bisa diangkat menjadi kemenangan-kemenangan kecil yang kita bisa pakai untuk terus mengingatkan negara bahwa ada kasus yang karakteristiknya hampir seperti ini, tapi juga mungkin ada kasus yang jauh lebih buruk, terutama untuk mereka yang non-warga negara Indonesia. Iya, waktu itu kartu yang pertama aku terima itu, kelapa, pohon kelapa, kan ada tulisannya bahasa Indonesia, dibilangin kamu tetap semangat seperti kelapa ini, siang malam tetap dia subur, sehat. Di situ aku bilang, iya ya, aku walaupun di penjara, tapi banyak ya dukun, walaupun aku masih masih kecil, tapi banyak ya dukun seperti pohon kelapa ini, siang malam dia tetap sebut. Karena semangat mencalangi hukumah, walaupun masih status hukumah mati, aku tetap semangat. Bilangin, bukan hanya aku sendirian yang mencalangi hukumah ini, masih banyak ya dukun aku. Yusman memiliki impresi yang memang berbeda, karena dia betul-betul autentik ya. Dia nggak pernah makan coklat, dia nggak pernah baca, sampai akhirnya dia bisa membaca, dan dia bisa membaca sedikit-sedikit postcard yang diberikan oleh Global Supporters. Jadi itu menjadi nilai plus advokasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.